hai 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 kalian tahu kan di tiktok lagi rame banget editan yang dari lagu no me so well dan itu awalnya dipopulerkan di kalangan kpopers itu dari editan Jack sama Winter cuman udah di take down gara-gara banyak shipper-shipper gitu sehingga buat itu nggak nyaman so ini aku kasih contoh aja ini Jack Winter sama Ruto ya terus nanti kita bisa buat versi diri kita sendiri nah caranya gampang banget mau pakai green screen bisa nggak pakai sebenarnya juga bisa kok cuman aku kasih contoh yang pakai green screen nanti kita coba puter dulu videonya nah videonya tuh tipe-tipe kayak gini jadi itu di panggung gitu so yang pertama harus kalian lakukan adalah pertamanya tuh kalian cari bahannya dulu ini aku ada yang ini sebenarnya ada Ruto Junkyu terus ada Junkyu terus di sini ada BTS juga terus nanti aku mau tambahin mungkin Jack atau siapa terus yang kedua kalian buat ini di tembok tembok hijau bisa pakai green screen bisa terus tembok hitam atau kain hitam sama tembok-tembok yang warnanya itu beda sama warna baju warna rambut warna kerudung sama warna muka pokoknya jangan orang jangan ungu ungu muda itu enggak enggak bisa jadi aku ini udah ada ini nah kayak gini cuman yang penting gerak-gerak aja nah terus ini yang buat Junkyu nah ini buat BTS gitu oke kalau udah kita buat yang versi ya Ruto nya dulu karena aku baru buat Ruto kan caranya gampang banget kalian bisa cuman pakai cap card cuman cuman tadi aku pakai cap card sebenarnya kayak ngelag ngelag gitu tapi bisa di screen record kalau misal hasil yang kalian save itu ngelag jadi biar mulus so yang pertama itu kalian pilih yang video Ruto yang udah di crop ini kan misal aku mau pakai ini gini dulu terus di crop oke kalau udah kayak gini kita tambahin bagian overlay oke ini sebenernya biasa banget cuman nanti ada edit editannya gitu loh biar nggak keliatan hijau-hijaunya nih ini kan tadi ada yang ini gagal nge save gitu gara-gara itu ngelag nah kayak gini kita pakai remove background kalau sudah disesuaiin lah sama Ruto jangan lupa kita pakai filter filter aku pakai yang adjust karena ini bisa diatur sesuai dengan kemauan gitu kalau lainnya tuh nggak bisa gitu ya ini lebih cerah terus lebih contrast terus saturation highlight soalnya soalnya kayak terang gitu kan itu kan lag terus agak lebih terang sesuka hati ya ini tuh tapi jangan pakai kroma soalnya kalau pakai kroma hasilnya bakal ini ya mana kroma kalau pakai kroma kalau pakai kroma nanti hasil hijau-hijaunya itu hijau-hijaunya itu bakal lebih kelihatan gitu loh kalau ini tuh kayak lebih menyatu kalau kan kalau udah disesuaiin kayak gini tuh posennya yang pertama kita lakukan tuh harus disesuaiin dulu safenya satu kosong bawang kosong meskipun kayak gini tuh bisa aja disesuaiin kalau misal disesuaiin nge-lag kalian bisa screen record aja meskipun nge-blur nanti bisa diedit kok oke karena kalau udah disesuaiinnya bakal seperti ini ini aku tadi karena nge-lag kalau disesuaiin jadi aku pakai screen record gitu terus aku crop ini aja tuh ini kan aku pakai insert ya terus ini ada filter juga ini bisa dipilih ini kayaknya ini bagus juga tuh aku bisa 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 pakai ini atau bisa pakai filter yang ada di cap card juga menurutku ini juga enggak buruk ini bagus jadi bisa di save aku pakai cap card karena lebih nyaman juga buat ngedit filter 7-20 aja tapi kemarin aku juga pakai cap card jadi pokoknya double-double gitu biar totalitas aku pakai ini fat ya jangan banyak banyak tuh sebenernya aku juga bingung kebagusan ini apa ini ya tapi menurutku karena item-item gitu jadi pakai fat bagus ini loh pinggiran pinggiranku juga menurutku enggak terlalu kelihatan ya untuk ukuran eh di cuman pakai cap card kan nah terus di hd-in videonya ini aku biasanya kayak gini sih aku kurang tahu sih efek apa enggak tapi pakai item ini pakai background item doang ini di zoom terus terus pilih ini terus pilih filter 45 terus kasih adjust ini aku ngarang sih sebenernya sangat penasih banyak nah udah gitu udah gitu aku cover lain lagi tadi masukin klip video ini jadi di double dengan harapan itu supaya lebih HD gitu coba kita lihat ini kita bisa lihat tapi kita lihat ini kita lihat ini ini Terima kasih telah menonton!